Entok biasanya dikenal untuk dijadikan hewan peliharaan dan dagingnya untuk dikonsumsi dan dijadikan kudapan lezat. Namun berbeda halnya di Kabupaten Kebumen, hewan unggas ini justru diikutkan dalam kontes kecantikan. Kontes kecantikan unggas umumnya diikuti oleh burung untuk dinilai kecawannya. Namun apa jadinya jika acara serupa justru melombakan entok? Ya, kontes kecantikan ini digelar di Pantai Meliwis, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah pada minggu siang. Ratusan ekor entok dari berbagai daerah pamer kecantikan untuk memikat hati dewan juri. Peserta pun tak hanya datang dari Kebumen dan Jawa Tengah saja, tapi juga ada yang datang dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kontes yang digelar untuk kedua kalinya ini diadakan oleh komunitas pecinta entok di Kebumen. Ada beberapa kategori dalam penilaian, namun yang menjadi penilaian utama adalah keindahan bulu, bobot tubuh, dan juga kesehatan unggas tersebut. Para peserta cukup antusias mengikuti kontes ini, bahkan ada yang baru pertama kali mengikuti ajang kontes kecantikan entok ini. Kita mengadakan salah satu ajang kontes, yaitu ajang kontes entok. Ini agak lain daripada yang lain, tapi ini memang sudah banyak komunitas terkait entok senusantara. Dan kita ada wadah tersendiri senusantara, yaitu ada komunitas ASPEN, Asosiasi Pertanak Entok Nusantara. Kalau kontes entok sering, mas. Karena beda-beda kabupaten selalu mengikut. Selalu ikut ya. Kisahnya disampai berapa kali? Ya sekitar 6 kali ya. Sudah pernah mendapat juara mungkin, mas? Pernah, 4 kali. Di kelas apa? Kelas non-jumbo atau lokal pernah, kemudian kelas bobot pernah. Kontes entok ini bertujuan untuk memasyarakatkan entok. Bukan hanya sebagai hewan ternak dan dagingnya untuk dikonsumsi saja, tapi juga bisa dijadikan hewan hias. Bahkan entok pemenang kontes akan mendapatkan hadiah dan harganya bisa menjulang tinggi hingga jutaan rupiah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Imam Nur Dian Syah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Just. Terima kasih.